Saat ini, kondisi ekonomi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Baik Presiden Jokowi maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyampaikan hal tersebut. Sebagai orang kebanyakan, dengan keuangan yang terbatas, apa yang harus kita lakukan? Benarkah kita, orang kebanyakan, tidak bisa berbuat apa-apa dalam menghadapi inflasi? Bagaimana caranya agar kita dan keluarga terhindar dari atau setidaknya mengurangi dampak buruk dari inflasi? Ingin tahu jawabannya? Tonton video ini sampai habis. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan inflasi? Inflasi adalah istilah yang sering dibicarakan, tetapi banyak dari kita tidak pernah belajar tentang hal tersebut ketika di sekolah dulu. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Contoh inflasi, misalnya kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM, bisa mengakibatkan inflasi karena memberikan efek yang luas dan diikuti dengan kenaikan harga barang atau jasa lainnya. Inflasi tinggi akan menyebabkan pendapatan real masyarakat terus turun sehingga standar hidup dari masyarakat juga turun. Pada akhirnya, apa yang terjadi jika inflasi tinggi adalah menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin? Penyebab inflasi. Satu, tekanan permintaan atau demand pool inflation. Inflasi ini terjadi karena permintaan yang tinggi terhadap satu jenis barang dan jasa. Sedangkan, ketersediaannya relatif tetap. Perang Ukraina dan Rusia telah menyebabkan suplai barang-barang terganggu, seperti bahan makanan dan bahan bakar minyak, sehingga menyebabkan beberapa harga barang menjadi naik. Dua, dorongan biaya atau cost push inflation. Inflasi ini disebabkan karena tekanan dari sisi penyedia barang atau jasa yang dapat dipengaruhi oleh depresiasi nilai tukar, dampelah invasi negara-negara panterdagang, kenaikan komuniti yang diatur pemerintah, terjadi bencana alam dan terganggunya distribusi. Pandemi COVID-19 dan perang Ukraina-Rusia telah menyebabkan distribusi barang terganggu, sehingga mendorong timbulnya inflasi. Tiga, perkiraan atau ekspektasi. Inflasi ini dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan perkiraan angka inflasi dalam keputusan ekonominya. Perkiraan ini bisa bersifat adaptif atau menyesuaikan dengan perkembangan. Misalnya, perubahan harga di tingkat produsen saat menjelang hari raya keagamaan, misalnya lebaran. Penentuan upah minimum provinsi atau UMP. Perkiraan ini tidak selamanya sesuai. Meskipun pasokan barang dan jasa diperkirakan cukup, namun harga barang dan jasa tetap saja mengalami kenaikan. Ini selalu terjadi ketika menjelang puasa dan lebaran. Empat, peridaran uang kartal yang tidak terkendali. Pencitakan uang baru yang dilakukan pemerintah untuk menutup defisit anggaran menyebabkan harga barang-barang akan naik, yaitu dengan asumsi jumlah barang yang diproduksi atau tersedia di pasar jumlahnya tetap. Uang yang beridar banyak, tetapi barang yang akan dibeli jumlahnya terbatas. Banyak negara harus mencetak uang untuk mengatasi dampak negatif dari pandemi COVID-19. Pencitakan uang dalam jumlah banyak akan menyebabkan inflasi. Ini yang sekarang termasuk yang terjadi di berbagai belahan dunia. Lima, kekacauan politik dan ekonomi. Kekacauan politik dan ekonomi seperti yang terjadi di Sri Lanka dan Myanmar telah memacu inflasi di negara-negara tersebut. Cara mengatasi dampak inflasi pada keluarga. Satu, buat dan pantau anggaran keluarga Anda. Ini mungkin tampak sangat dasar, tetapi lakukan langkah ini dengan serius. Di dunia di mana begitu banyak dari kita menggunakan kartu kredit atau melakukan pembayaran otomatis dengan mobile banking dan lain-lain. Kenaikan harga bisa tidak diperhatikan. Kebiasaan kita juga cenderung mengalihkan pandangan dan perhatian kita dari kenaikan harga. Jadi, jangan tinggal diam saja, tetapi perhatikan perubahan yang terjadi dari bulan ke bulan dalam biaya yang dialami keluarga Anda. Jika Anda belum melakukannya, sekaranglah saatnya untuk membuat rencana anggaran belanja keluarga Anda. Melakukan hal tersebut membantu Anda melihat apa yang Anda belanjakan dan akan membantu Anda membelanjakan hanya sebanyak yang memungkinkan dari pendapatan Anda. Di mana Anda menghabiskan sebagian besar uang Anda dan di mana Anda dapat menguranginya karena inflasi terus tumbuh. Adalah bijaksana untuk berfokus terutama pada barang-barang yang mungkin akan terpengaruh oleh inflasi seperti gas, makanan, pakaian, dan perumahan. Makanan dan perumahan mungkin adalah barang yang tidak dapat Anda kurangi karena merupakan bagian terpenting dari rencana pengeluaran apapun. Keluarga Anda harus makan dan mereka harus memiliki tempat tinggal yang aman. Meskipun juga penting, bensin dapat dihemat, yaitu misalnya dengan cara menggunakan mobil hanya untuk pergi bekerja dan perjalanan yang benar-benar diperlukan seperti berbelanja, berubat, pergi ke sekolah, dan lain-lain. Barang-barang lain seperti pakaian, makanan untuk senang-senang, gawe, gadget, permainan perawatan rambut, barang-barang perawatan pribadi, dan lain-lain tidak begitu penting untuk keselamatan dan kesehatan keluarga Anda. Dua, carilah alternatif yang lebih murah. Carilah barang lain untuk memenuhi kebutuhan beberapa kebutuhan Anda sehari-hari. Cobalah merek atau toko yang lebih murah. Bila Anda biasanya membeli minyak goreng dengan merek tertentu, mulai sekarang, belilah minyak goreng curah. Begitu pula dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari lainnya. Cari dan pilih barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Kebutuhan masing-masing keluarga berbeda-beda. Oleh karena itu, masing-masing keluarga perlu mengidentifikasi barang kebutuhan yang bisa diganti dengan barang serupa yang lebih murah harganya. Tiga, menghilangkan atau memotong pengeluaran yang tidak perlu. Bisakah Anda belajar cara memotong dan mewarnai rambut sendiri? Bisakah Anda menghentikan kebiasaan nongkrong di kafe favorit Anda dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, berolahraga di rumah daripada di gym? Jika Anda tidak bisa memotong rambut sendiri, beri rentang waktu lebih lama di antara waktu pemotongan rambut. Tinggalkan mobil pribadi ruruh rumah dan ganti dengan naik kendaraan umum. Bila memungkinkan, ajak tetangga yang bekerja di kawasan yang sama untuk memakai kendaraan bersama-sama. Empat, jangan biarkan uang Anda tergerus inflasi. Ketika inflasi terjadi, terutama inflasi tinggi, rupiah Anda kurang berharga hari ini dibandingkan kemarin. Sebagai contoh, bulan lalu dengan uang Rp 9.400, kita bisa beli pertamak 1 liter. Kini harga pertamak sudah menjadi Rp 12.500. Untuk mengatasi hal ini, pastikan uang Anda menghasilkan beberapa tingkat bunga. Salah satu contohnya adalah menyimpan terlalu banyak uang di rekening giro yang tidak menghasilkan bunga. Pertimbangkan untuk mengalihkan sejumlah uang yang tidak Anda perlukan untuk tagihan jangka pendek ke sesuatu seperti pasar uang atau rekening tabungan yang menghasilkan bunga yang lebih tinggi. Bunga kemungkinan tidak akan mengalahkan inflasi untuk jenis akun ini, tetapi akan mengimbangi beberapa efek inflasi sambil menjaga keamanan uang. Bagi yang tidak mau memakan bunga, simpan uang Anda dalam bentuk emas. Karena emas adalah salah satu barang berharga yang tahan terhadap inflasi. 5. Evaluasi kembali utang-utang Anda Biasanya, meski tidak pasti, inflasi dan suku bunga yang lebih tinggi hampir selalu berjalan beriringan. Luangkan waktu untuk meninjau utang dalam keluarga Anda. Kategorikan semua utang Anda ke dalam tarikh bunga yang mengambang atau floating atau tarikh bunga yang tetap atau fixed. Setiap utang dengan tingkat bunga mengambang memiliki potensi untuk meningkatkan pembayaran pada tingkat yang lebih tinggi. Buatlah rencana tentang bagaimana melindungi dari kemungkinan ini. Misalnya, jika Anda memiliki KPR dengan tingkat bunga yang mengambang, Anda dapat mempertimbangkan untuk membiayai kembali ke tingkat bunga tetap. Mungkin juga bijaksana untuk melihat jenis utang lain selain KPR dengan tingkat bunga mengambang. Dan pikirkan untuk mempercepat pelunasan utang-utang tersebut. Enam, berinvestasi untuk melampaui inflasi. Salah satu taktik jangka panjang, ingat ini jangka panjang, yang paling efektif untuk mengalahkan inflasi adalah dengan berinvestasi. Investasi yang terdiversifikasi dalam jangka waktu yang lama kemungkinan akan bisa mengalahkan inflasi. Ini berarti eksposur terhadap investasi berbasis luas seperti saham dan obligasi yang berpotensi melibihi momok inflasi. Carilah saham dari perusahaan-perusahaan yang bagus, namun dengan harga murah. Istilah populernya adalah belilah saham dengan kualitas mersi yang dijual dengan harga Bajay atau Anfansa. Hal ini pernah terjadi pada tahun 98, sahabis Krismon, di mana harga saham BCA, Astra, dan United Tractor dijual dengan harga murah. 7. Berikan pinjaman kepada Yang Maha Kuasa Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 11, Allah telah menyampaikan, barang siapa memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melibat-gandakan balasan pinjaman itu untuknya dan dia akan memeroleh pahala yang banyak. Allah Maha Kaya sama sekali tidak membutuhkan bantuan apa-apa dari makhluk ciptaannya, yaitu manusia. Namun melalui firmannya, Allah mengajak manusia untuk meminjamkan harta miliknya yang baik kepada Allah Yang Maha Kuasa. Meminjam yang dimaksud adalah dengan memberi infak atau sedekah. Tentunya bukan untuk digunakan oleh Allah, tetapi untuk kebaikan sesama manusia. Digunakan kata pinjaman ini untuk menandakan bahwa semua itu akan dikembalikan kepada orang-orang yang meninjamkannya dengan ikhlas. Bahkan pinjaman yang dikembalikan bukanlah sejumlah harta yang telah dipinjamkan. Allah berjanji akan melibat-gandakannya. Mengetahui pengembalian yang berlipat-gandak, seharusnya setiap orang tergugah untuk sesering mungkin memberi pinjaman kepada Allah. Namun kebanyakan kita malah khawatir atau berkurang ketika disedekahkan. Ini menandakan rendahnya tingkat keimanan sebagian kita sehingga muncul rasa kurang yakin di dalam hati. Padahal, kalau benar-benar beriman kepada Allah, sejumlah ayat dan hadis sudah lebih cukup untuk meyakinkan kita. Rasulullah SAW telah bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Bersedekah dengan tulus karena Allah, harta kita akan ditambah berlipat ganda oleh Allah. Apalagi Allah juga telah berjanji dalam Kur'an Surat Sabah ayat 39. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Demikian informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua tentang cara menghadapi inflasi bagi keluarga kelas menengah ke bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.